Hai teman-teman, selamat datang di podcast Origami, obrolan ringan tentang gizi yang menarik dan informatif. Teman-teman disini pernah mendengar gak sih beberapa pernyataan tentang sarapan pagi yang mungkin hingga saat ini masih menjadi keraguan, mitos atau fakta ya kira-kira? Nah, disini kita akan mengepas tuntas mitos dan fakta terkait sarapan pagi. Yang pertama, mitos atau fakta bahwa mengkonsumsi sarapan pagi bisa membuat kita ngantuk dan susah fokus di pagi hari? Ya, jawabannya adalah mitos! Melewatkan sarapan pagi akan menyebabkan keadaan lambung kita kosong, sehingga tubuh kita rentan mengalami penurunan kadar gula darah atau sering disebut dengan hipoglikemia. Nah, hipoglikemia ini erat kaitannya dengan penurunan fungsi otak, akibatnya ketika kita melewatkan sarapan pagi, kita akan cenderung sulit untuk berkonsentrasi, mudah lelah, pusing, hingga mengantuk. Namun, kita perlu juga berhati-hati, karena konsumsi sarapan pagi yang terlalu banyak dari sumber karbohidrat juga akan menyebabkan tasa kantuk yang berlebihan loh. Sehingga, kita juga perlu memastikan bahwa sarapan pagi kita mengandung cukup karbohidrat dengan kandungan gula yang rendah, tinggi protein, rendah lemak, dan juga tinggi serat untuk membantu mempertahankan rasa kenyang yang lebih lama. Yang kedua, mitos atau fakta melewatkan sarapan pagi dapat membantu penurunan berat badan secara sehat. Jawabannya adalah mitos! Melewatkan sarapan pagi justru dapat meningkatkan asupan makan kita pada waktu makan selanjutnya. Kita akan cenderung merasakan rasa lapar yang berlebih, sehingga kita makan lebih banyak ketika siang hari bahkan hingga sepanjang hari. Selain itu, melewatkan sarapan pagi juga dapat menyebabkan obesitas karena persentase lemak tubuh kita akan meningkat. Jadi, tidak tepat ya kalau kita bisa membantu menurunkan berat badan dengan cara melewatkan sarapan pagi. Nah, memang betul bahwa berat badan kita bisa menurun ketika kita melewatkan sarapan pagi secara berturut-turut selama 4 minggu. Tapi, hal tersebut bisa mengganggu laju metabolisme tubuh terkait dengan pencernaan serta pengaturan berat badan. Nah, jadi teman-teman pengen menurunkan berat badan dengan cara yang sehat atau cara yang kurang tepat. Yang ketiga, mitos atau fakta bahwa dengan mengkonsumsi sarapan pagi sebelum jam 9 pagi dapat meningkatkan mood dan juga membuat kita lebih berenergi? Jawabannya adalah fatah. Melewatkan sarapan pagi dapat menyebabkan tubuh kita mengalami hipoglistenia atau kekurangan geladara. Sehingga kita akan merasa mudah lelah, kemudian cepat menantuk dan juga sulit untuk berkonsentrasi. Kemudian, melewatkan sarapan pagi juga berkaitan dengan penurunan mood serta kualitas tidur di malam hari. Nah, di mana hal ini juga dipengaruhi oleh peningkatan hormon kortisol pada pukul 8 hingga 9 pagi yang bertugas dalam pengaturan stres serta mood. Nah, makanya usahakan sarapan sebelum jam 9 pagi untuk membuat kita lebih berenergi dan juga dapat meningkatkan mood kita. Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman? Mulai langkah kecil kamu dengan bangun di pagi hari dan lakukan sarapan pagi secara rutin setiap hari dengan komposisi yang sesuai anjuran. Salam sehat untuk kita semua, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih sudah menonton!